selamat menikmati selamat menikmati penyemburannya jadi kurang jemur lah jadi kalau biasanya kalau di rumah itu setiap harinya saya gantung di dekat garasi mengandalkan sisa panas yang ada di singalum saya di atas garasi jadi sepertinya kurang panas jadi kurang ngotot jadi saat ini saya melakukan penyemuran di tempat kerja saya jadi mudah-mudahan nantinya setelah setelah apa dilakukan pengemuran dan penyemuran setiap harinya nanti mudah-mudahan si Jola ini bisa berubah jadi si Jola ini bisa lebih apa ya lebih agresif lebih lebih meningkat lagi emosinya meningkat lagi juga birahinya teman-teman jadi suaranya bisa keluar semuanya jadi mudah-mudahan saya harapkan semuanya nanti bisa seperti itu si Jola ini bunyinya bagus sekali teman-teman jadi si Jola ini suaranya kencang sekali jadi volumenya itu kencang sekali karena ini masih darah mudah hutan saya beli ini masih darah mudah hutan jadi volumenya ini kencang sekali dan saya tahu bapaknya jadi mungkin karena ada beberapa faktor yang masih kurang saya lakukan jadi saat ini saya mulai melakukannya secara apa teliti tetap pun jadi saya mau melakukannya dengan secara baik teman-teman jadi saya lakukan semuanya demi apa nanti si Jolanya bisa lebih membanggakan lagi di apa di di lapangnya teman-teman jadi seperti saya pernah posting beberapa kali jadi si Jola ini pernah apa mendapatkan nomor mendapatkan nominasi teman-teman jadi tetapi saya masih kurang puas dengan hasil yang dilakukan si Jola karena si Jola ini kemarin itu di lapang juga masih kurang kurang fighternya kurang kurang nongol fighternya kurang apa ya kurang ditonjolkan oleh si Jola jadi masih 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 malu-malu masih ragu-ragu dan mungkin salah satunya adalah kurang jemur memang saya akui untuk penjemuran ini si Jola kurang teman-teman jadi si Jola ini seperti saya ceritakan tadi hanya di rumah saja jemurnya jadi mudah-mudahan nantinya ke depannya seperti yang saat ini saya lakukan jadi saya bawa ke kantor paginya jadi saya jemur di kantor paginya selesai jemur selesai jemur nanti saya masukin ke apa saya cerahatin di kantor dan pulangnya nanti baru saya bawa teman-teman jadi apapun itu tetap saya syukuri dulu jadi saat ini si Jola ini tetap sehat si Jola ini tetap apa bugar teman-teman jadi kemarin juga itu EF nya saya kasih 7 jadi saya rasa kebanyakan jadi sekarang seperti cabul seperti apa ya seperti mau mainin bulu aja teman-teman dan saat ini saya udah kurangin EF nya EF nya itu saya kasih 5 setiap harinya maksudnya saya kasih 5 pagi 5 sore 5 jadi saya kurangin teman-teman jadi kemarin itu pas terakhir saya bawa ke lapang itu si Jola itu seperti cabul seperti mainan bulu jadi mudah-mudahan setelah saya kurangin EF nya ini nanti si Jola akan berubah nanti si Jola juga akan bisa lebih agresif lagi bisa lebih gacor lagi teman-teman jadi kelihatan sekali bulunya juga itu masih bagus teman-teman karena memang jarang kecembur matahari bulunya masih hitam sekali seharusnya sebentar lagi dia udah harusnya udah mau turun bulu teman-teman udah mau mabung sebentar lagi harusnya tetapi ini bulunya masih bagus nah kelihatan tuh si Jola itu pengen main-main bulu seperti itu teman-teman jadi sangat gak disarankan sekali kalau burung murai itu cabul atau sering main bulu seperti itu jadi sangat mengganggu sekali nantinya aktivitas di lapangnya sangat terganggu karena dia selalu pengen main bulu teman-teman jadi jadi mudah-mudahan setelah saya lakukan terapi seperti ini saya melakukan pengembunan terus penjemuran jadi mungkin durasinya nanti saya akan perpanjang biasanya saya penjemuran dari mulai sekarang sekitar setengah 6 setengah 6 kurang eh setengah 6 lewat jadi setengah 6 lewat saya lakukan pengembunan setelah saya lakukan pengembunan nanti penjemuran biasanya saya melakukan penjemuran kalau saya bawa kesini itu sekitar sampai jam 9 teman-teman jadi mungkin nanti saya akan melakukan penjemurannya mungkin akan lewat jam 9 lewat mungkin atau jam setengah 10 kurang lebih teman-teman jadi mudah-mudahan ke depannya nanti si Jola bisa lebih baik lagi dan si Jola ini akan lebih gacor lagi teman-teman tuh kelihatan sekali jadi dia seperti itu selalu hampir selalu seperti itu teman-teman tapi saat ini sekarang udah kadang-kadang jadi hanya kadang-kadang aja dia mau main bulu tadinya hampir ya hampir hampir sering lah boleh dibilang sering lah mau main bulunya tetapi sekarang setelah saya lakukan pengurangan EF nya pengurangan ekstra pudingnya berupa jangkrik saat ini udah agak lumayan udah mulai gak terlalu gak terlalu sering main bulu dan mudah-mudahan nantinya juga main bulunya akan hilang teman-teman jadi si Jola ini seperti birahi tetapi bukan birahi sebenarnya teman-teman ini sebenarnya yang selama ini saya lakukan itu proses penjemurannya yang kurang jadi kemarin itu terlalu banyak EF dan proses penjemurannya kurang jadi seperti ini badannya rada kegemukan teman-teman jadi kebanyakan EF itu badan juga mungkin bisa jadi gemuk karena EF itu kan banyak sekali mengandung nutrisi dan juga gizi dan juga banyak vitamin-vitamin atau bahan-bahan lain terkandung di dalam jangkrik jadi sepertinya kelihatan dari bodinya kelihatan dari badannya ini masih kegemukan sejolak jadi untuk agresifnya terhambat oleh kegemukan badannya mungkin makanya saat ini durasi penjemurannya nanti saya akan perlama durasi penjemurannya saya akan bikin ya sekitar dari jam setengah 6 ini nanti sampai jam setengah 10 kurang lebih teman-teman jadi nanti setengah 10 saya baru angkat dan mudah-mudahan nantinya ada perubahan jadi kelihatan sekali tuh badannya memang gemuk teman-teman kalau boleh dibilang itu belum meret belum apa ya kalau disini bilang belum meret belum sesek teman-teman jadi badannya masih belum belum kelihatan sekali seperti badan atletisnya jadi badannya masih kelihatan gemuk sekali teman-teman dilihat dari dadanya itu gemuk sekali badannya jadi salah satu apa ya efek daripada kurang jemur daripada kurang jemur burung kita itu badan murai kita itu seperti gemuk teman-teman jadi apalagi ditambah dengan efnya yang terlalu berlebihan jadi kemungkinan besarnya si jola itu gak gacor juga mungkin badannya juga terlalu besar teman-teman jadi badannya terlalu besar juga itu saya rasa pengaruh dengan gacornya burung bunyinya burung teman-teman jadi saya rasa itu adalah salah satu penghambat si jola ini kurang gacor teman-teman nah teman-teman sekalian jadi demikianlah video saya kali ini konten saya kali ini teman-teman jadi tentang pengembunan dan penjemuran si jola jadi salah satu yang akan meningkatkan si jola gacor ini nantinya adalah sesi penjemurannya jadi durasinya saya perpanjang jadi durasinya saya tambahin jadi mudah-mudahan setelah saya jemur disini setelah kena matahari langsung nanti si jola akan berubah teman-teman nah sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang udah selalu setia membantu saya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya saya capai banyak-banyak terima kasih dan buat teman-teman yang belum membantu saya juga monggo silahkan bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya juga bermanfaat dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menonton dari awal oke teman-teman terima kasih sekali lagi nah teman-teman sekali lagi terima kasih buat kalian semua sampai jumpa di next video wassalam selamat menikmati